Halo guys, gimana nih kabar kalian? Udah siap dengan kelanjutan dari Battlethrough The Heavens versi novel dari kita? Tonton dulu dari awal buat kalian yang baru dateng Dan buat kalian yang udah selalu support kita, terima kasih banyak dan kuih kita kanjutkan ceritanya Cerita berkanjut di hari kelima setelah pertempuran dahsyat Xiaoyan, akhirnya ia pun bangun Sudah ada Sun Er disana yang menunggu Xiaoyan selesai berlatih dan memulihkan diri Seketika Xiaoyan tersadar adanya aura kuat yang segera menyerbu keluar dari tubuhnya dengan kondisi mata yang masih tertutup Kegembiraan pun muncul di wajah Sun Er yang melihat lonjakan kuat tanpa henti-hentinya terus keluar Setelah 5 menit, akhirnya mata Xiaoyan pun terbuka sambil mengeluarkan nafas keruh Sun Er pun memberikan selamat karena Xiaoyan telah sepenuhnya pulih dari cedera akibat pertarungan dengan Liu Qing Dari penampilannya, Sun Er dapat merasakan setidaknya Xiaoyan sekarang berada di tingkat bintang 5 Dou Ling Xiaoyan pun sedikit merasakan, kemudian tersenyum dan mengangguk kepada Sun Er Xiaoyan nampaknya tidak terkejut dengan peningkatan tersebut karena ia menyadari efek dari core quenching body milk yang ada di tubuhnya Setelah itu, Sun Er lanjut berkata selain dari peningkatan tersebut, sepertinya ada yang aneh dengan tubuh Xiaoyan Ia pun sejenak berfikir kemudian memahami yang dimaksud Sun Er mungkin asap hitam yang baru saja keluar Xiaoyan menjelaskan bahwa itu adalah racun yang ia dapat ketika ia menyembuhkan nalanji dan sekarang berada di tubuhnya Mendengar hal itu, Sun Er pun agak khawatir Kemudian Xiaoyan menjelaskan bahwa racun tersebut tidak berpengaruh karena adanya Green Lotus Core Flame di tubuhnya Dengan begitu, racun ditekan hingga tak akan menimbulkan dampak buruk terhadap Xiaoyan Sun Er pun sedikit lega setelah mengetahui Xiaoyan dalam kondisi yang baik-baik saja Setelah itu, Xiaoyan menanyakan mengenai hasil pertandingannya melawan Liu Qing Apakah ia berhasil masuk ke 10 besar strong ranking? Sun Er tersenyum dan berkata Xiaoyan masuk ke 10 strong ranking dan berada di posisi 10 begitu pun dengan Liu Qing Xiaoyan terkejut kemudian menanyakan siapakah pemenang dari pertandingan tersebut Sun Er menjelaskan bahwa tetua menganggap pertandingan tersebut imbang dan mereka berdua sama-sama menduduki posisi 10 di strong ranking Xiaoyan mengangguk dan masa bodoh karena tujuan ia memang hanyalah untuk sampai masuk ke 10 besar strong ranking Akhirnya dengan begitu, ia dapat masuk ke pelatihan tertinggi di menara pelatihan Setelah lumayan lama berbincang-bincang, akhirnya Xiaoyan yang lama terbaring merasakan badannya kaku dan mengajak Sun Er untuk berjalan-jalan Diceritakan desas-desus Xiaoyan yang mengalami cedera serius yang sulit disembuhkan menyebar di seluruh akademi Walaupun Sun Er dan yang lainnya telah membantah isu tersebut, namun Xiaoyan yang tidak muncul meyakinkan mereka semua bahwa isu itu benar terjadi Ketidakhadiran Xiaoyan pun membuat anggota gerbang Pan merasakan ketidakpastian akan keselamatan ketuanya Akhirnya semua itu terbantah ketika Xiaoyan muncul di hadapan mereka semua dengan sehat walafiat Xiaoyan pun tidak bisa menahan rasa terkejutnya ketika menyadari bahwa mereka yang khawatir dengan keselamatan Xiaoyan Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang sangat akrab kemudian menyapa Xiaoyan Ia berkata apakah Xiaoyan telah sembuh benar kemudian segera mengampirinya Xiaoyan tersenyum kepada Lin Yan kemudian melihat logo yang tertancap di dada Lin Yan dan seketika ia pun terkejut Xiaoyan menanyakan mengapa Lin Yan menggunakan logo gerbang Pan di dadanya Sun Er berkata senior Lin Yan telah memutuskan untuk bergabung dengan gerbang Pan beberapa hari belakangan Mendengar hal itu Xiaoyan tercengang dan bertanya dengan kekuatan Lin Yan di strong ranking mengapa ia mau bergabung dengan vaksi yang lemah Lin Yan dengan cepat membantah kata vaksi lemah dan menjelaskan bahwa gerbang Pan saat ini sudah setingkat dengan vaksi Wolf Thief Lin Xiuya dan Splitting Mountain Liu Qing Hal itu dikarenakan gerbang Pan memiliki banyak orang kuat di dalamnya tanpa menghitung Xiaoyan Ia lanjut berkata apalagi ada kehadiran Sun Er yang bahkan peringkat 2 strong ranking dapat dengan mudah dikalahkan Seriusan? Tanya Xiaoyan keheranan sambil melirik ke arah Sun Er Ia lanjut bertanya kapan Sun Er bertarung dengan Lin Xiuya Sun Er hanya tersenyum kemudian Lin Yan menjelaskan pada saat setelah kompetisi berakhir Lin Xiuya benar-benar kepayahan menghadapi Sun Er kurang dari 10 menit Xiaoyan terkejut dengan kekuatan Sun Er yang mampu mengalahkan Lin Xiuya dengan cepat Kekuatan seperti itu setidaknya setara dengan Do Wang yang kuat terlebih usia Sun Er masih 17 tahun Ia tak dapat membayangkan kekuatan Sun Er akan sekuat apa di masa depan Sun Er hanya tersenyum melihat Xiaoyan yang sedang berfikir dan secara alami ia jelas tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan Singkat cerita hari-hari pun berlalu dengan Xiaoyan yang berdiam diri di pavilion Ia melatih tubuhnya agar mampu menguasai lonjakan doki yang besar dan tak lama Sun Er mengajak Xiaoyan untuk pergi ke pedalaman hutan bersamanya Mereka pun berjalan-jalan dan berbincang-bincang menikmati suasana dan waktu bersama-sama Sekali lagi Xiaoyan merasa adanya keanehan dari Sun Er ketika mereka saling berbincang-bincang Tiba-tiba percakapan menjadi serius dengan Sun Er yang memastikan Xiaoyan agar mempelajari gulungan yang ia berikan ketika masuk ke tingkat Do Wang Xiaoyan berkata ia akan mempelajarinya mengingat Sun Er lah yang telah memberikan gulungan tersebut Xiaoyan lanjut menanyakan kegelisahannya mengenai Sun Er yang terlihat aneh belakangan hari ini Sun Er sedikit terkejut namun berhasil menyembunyikan ekspresinya dan berkata bahwa tidak ada yang berubah dari dirinya Saat yang bersamaan suara Yao Lao terdengar dan berkata ada kelompok besar aura terbang ke arah Xiaoyan Aura ini sangat kuat dan sepertinya target mereka adalah Xiaoyan dan Sun Er Xiaoyan pun terkejut mendengar perkataan Yao Lao lalu tiba-tiba Sun Er mendorongnya ke arah hutan Ia meminta Xiaoyan untuk segera bersembunyi dan jangan keluar sampai Sun Er memerintahkannya Xiaoyan masih kebingungan sambil menuruti apa yang diperintahkan Sun Er dan tak lama aura semakin mendekat Tiba-tiba turun beberapa orang dari langit ke tempat Sun Er berada Shock segera muncul di wajah Xiaoyan ketika melihat beberapa binatang terbang ajaib dengan tanduk di hadapan Sun Er Xiaoyan belum pernah melihat atau mendengar mengenai binatang ajaib yang seperti itu Terlebih auranya yang sangat kuat dapat dipastikan ini bukanlah binatang ajaib biasa Xiaoyan semakin terkejut ketika melihat ada orang di punggung masing-masing binatang ajaib Tak lama salah seorang menghampiri Sun Er dan memberi hormat kemudian memperkenalkan diri Seorang pemuda kisaran usia 24 tahun berwajah tampan menyebut dirinya wakil komandan baru Black Submerge Army bernama Ling Kuan Ia lanjut berkata bahwa dirinya diperintahkan ketua klan untuk menjemput Sun Er segera Sun Er menjawab bahwa ia akan kembali ke klan sendiri dan tak perlu dijemput oleh mereka Ling Kuan tersenyum dan menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan tugas yang diberikan dari ketua klan Seketika raut wajah Ling Kuan berubah dan melirik ke arah hutan menyadari ada yang menguping Ia pun berteriak meminta orang yang bersembunyi untuk segera keluar dan beberapa orang di atas binatang ajaib segera meluncur ke arah hutan Sun Er pun meminta mereka untuk segera berhenti dan Xiaoyan pun keluar lalu menghampiri Sun Er Xiaoyan segera bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana Melihat hal itu Ling Kuan bertanya jika tebakannya tidak salah ini pasti tuan muda Xiaoyan yang dulunya adalah sampah keluarga Xiaobukan Xiaoyan pun seketika kesal dan segera menanyakan siapakah lelaki tersebut Ling Kuan berkata bahwa percuma memberitahu Xiaoyan atau bahkan klan Xiaoyan tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui hal tersebut Hinaan jelas terkandung dalam jawaban yang dilontarkan Ling Kuan kepada Xiaoyan Ia menambahkan bahwa saat ini kemampuan klan Xiaoyan tidak seperti di masa lalu Kekuatannya sangat jauh menurun bahkan klan Xiaoyan hampir dihancurkan dari benua Xiaoyan pun marah mendengar klannya dihina dihadapannya langsung dan hendak mencabut pedang besar miliknya Sun Er berkata pada Ling Kuan untuk menutup mulutnya karena klan Xiaoyan dan klan mereka saling beraliansi Ling Kuan hanya tersenyum dan berkata bahwa ia hanya keceplosan hingga mengatakan hal tersebut Ia lanjut menambahkan bahwa misinya kali ini juga untuk menanyakan lokasi kunci dari klan Xiaoyan kepada tuan muda Xiaoyan Mendengar hal itu Sun Er gemetar dan takut kalau-kalau Xiaoyan memberitahu keberadaan Giyokaisar Toshi kepada Ling Kuan Akhirnya ia pun merasa lega setelah Xiaoyan berkata kunci apa yang mereka maksud Xiaoyan belaga bego dengan berkata ia tak pernah mendengar mengenai kunci tersebut selama bertahun-tahun tinggal di klan Xiaoyan Ia lanjut menanyakan kepada Sun Er mengapa Sun Er tidak memberitahu bahwa ada kunci berharga di klan Xiaoyan Sun Er hanya terdiam ikut bermain sandiwara yang Xiaoyan buat hingga membuat lingkuan kebingungan Merasa tak ada hasil yang didapat ia pun segera beralih ke Sun Er dan berkata bahwa tetua klan sudah menunggunya untuk kembali Sun Er merenung sebelum akhirnya Xiaoyan bertanya apakah Sun Er akan pergi Sun Er pun berkata bahwa ia telah meninggalkan klan selama bertahun-tahun dan sudah menunda waktu berkali-kali untuk kembali Ia lanjut mengingatkan semua hal yang pernah ia sampaikan kepada Xiaoyan saat itu juga Ia meminta jika Xiaoyan telah menjadi kuat maka Xiaoyan dapat datang menemui Sun Er di klannya dan jika saat itu tiba Sun Er akan menunggu Xiaoyan Kelak di masa depan Xiaoyan akan tahu klan dibalik Sun Er yang selama ini ia fikirkan Xiaoyan pun galau dan hatinya bergejolak tak rela melepas kepergian Sun Er sambil memegang erat tangannya Lingkuan berkata kepada Xiaoyan untuk segera melepaskan Sun Er dan tidak menghambat tugas mereka Xiaoyan bodoh amat dan malah menarik Sun Er kemudian memeluk tubuh indahnya untuk yang terakhir kali Tak lama Sun Er pun melepaskan pelukan kemudian menjauh dari Xiaoyan dan naik ke atas tubuh binatang ajaib Seketika mereka pun pergi membawa Sun Er namun tidak dengan lingkuan yang masih berada di sana Xiaoyan pun menanyakan mengapa lingkuan tidak ikut kembali bersama mereka Lingkuan berkata bahwa ia sedang tidak terburu-buru kemudian menyampaikan pesan ketua klan kepada Xiaoyan Dengan latar belakang dan kekuatan Xiaoyan maka ia tidak layak untuk mendapatkan Sun Er Hal terbaik yang harus Xiaoyan lakukan adalah melupakan semua yang telah terjadi dan jangan datang untuk menemui Sun Er Secara singkatnya Xiaoyan sangat tidak layak untuk Sun Er yang banyak dicari oleh orang kuat di klannya Mendengar hal itu Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata semuanya bukan tergantung dari klan ataupun lingkuan untuk memutuskannya Ia lanjut berkata terlebih sepertinya lingkuan cemburu terhadap Xiaoyan yang telah memeluk Sun Er Seketika lingkuan esmosi dan mengeluarkan aura membunuh di hadapan Xiaoyan Bersamaan dengan itu tiba-tiba muncul tetua pertama dan berkata kepada lingkuan bahwa membiarkan mereka masuk wilayah akademi adalah suatu toleransi yang besar Namun jika bertindak untuk melawan murid akademi maka itu tidak dapat dibiarkan Niat membunuh lingkuan seketika ditarik mundur setelah kemunculan tetua pertama Lingkuan berkata bahwa mereka hanya sedang berbicara masalah yang agak sedikit serius Tetua pertama dengan tegas berkata untuk tak usah bertele-tele dan segera meninggalkan akademi Lingkuan pun menganggu kemudian melirik Xiaoyan dan berkata sepertinya Xiaoyan masih belum menyerah untuk mengejar Sun Er Oleh karena itu ia menunggu Xiaoyan datang ke klan dan pada saatnya tiba lingkuan akan menunjukkan jarak perbedaan kekuatan mereka dengan Xiaoyan dan ia pun pergi Setelah itu tetua pun menghampiri Xiaoyan kemudian berkata jangan biarkan orang seperti itu menindas Xiaoyan Ia menjelaskan bahwa memang klan mereka sedikit beruntung diberkati dalam proses berlatih Namun jika berbicara mengenai bakat maka takkan ada yang dapat menandingi bakat milik Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum kemudian tetua memberitahu bahwa besok adalah jadwal untuk 10 strong ranking masuk ke menara pelatihan Dengan begitu peluang Xiaoyan untuk naik ke tingkat doang telah terbuka dan perjalanan menuju klan Sun Er baru dimulai Setelah itu mereka pun pergi keluar hutan menuju ke akademi Singkat cerita Xiaoyan telah kembali kemudian bertemu Wu Hao dan Hu Jia di pavilion Mereka melihat wajah muram Xiaoyan kemudian tersadar Sun Er tidak bersama Xiaoyan dan menanyakannya Xiaoyan berkata bahwa Sun Er telah pergi meninggalkan mereka semua dan gerbang Pan Pergi? Tanya Wu Hao sambil melirik Hu Jia yang sama-sama terkejut Mereka menanyakan kemanakah Sun Er pergi dan kapankah ia akan kembali kepada Xiaoyan Dengan lesu Xiaoyan menjawab Sun Er telah kembali ke klannya dan dapat dipastikan ia takkan pernah kembali ke akademi Wu Hao dan Hu Jia hanya bisa melamun setelah semua yang mereka lewati membangun gerbang Pan dengan susah payah Hu Jia berkata bahwa gerbang Pan akan menerima kekecewaan jika berita ini telah tersebar sambil melirik ke arah Xiaoyan Seketika ia menyadari Xiaoyan lah yang paling terpukul dengan perginya Sun Er kemudian ia pun berdiri Hu Jia mengajak Wu Hao pergi dan memberikan waktu bagi Xiaoyan untuk menenangkan diri Mereka pun segera bergegas keluar ruangan meninggalkan Xiaoyan yang termenung Singkat cerita hari berganti dengan ketenangan di gerbang Pan Di luar ruangan Xiaoyan para anggota telah menunggu hingga akhirnya pintu terbuka dan Xiaoyan pun keluar Hu Jia dan Wu Hao merasa senang ketika melihat Xiaoyan telah pulih dari kesedihannya Ia terlihat bersemangat untuk pergi ke merana pelatihan dan mereka pun langsung berjalan ke arah menara pelatihan Setelah sampai di menara Xiaoyan bertemu dengan Lin Xiaoyan dan fraksinya Mereka sedikit berbincang-bincang dan berjalan masuk ke menara hingga sampai di satu ruangan Ternyata disana sudah ada Liu Qing yang sedang berjalan ke arah Xiaoyan dan Lin Xiaoyan Saat sudah dekat Liu Qing pun menghampiri Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan sangat kuat dan ia telah meremehkan Xiaoyan dalam pertandingan terakhir Xiaoyan membalas bahwa ia hanya beruntung dapat bertahan melawan Liu Qing Tatapan Liu Qing seketika menjadi serius dan berkata keberuntungan tidak ada di dalam suatu pertarungan Ia lanjut menambahkan saat ini ia memiliki satu lawan tambahan selain dari Lin Xiaoyan Yakni Xiaoyan kemudian ia pun lanjut berjalan Tak lama setelah itu beberapa sosok datang dan ternyata itu adalah tetua Sukiyan ditemani dengan beberapa tetua lain Setelah melihat sekeliling tanpa basa basi ia langsung berkata ke 11 orang strong ranking untuk segera mengikuti langkahnya Xiaoyan pun menjadi yang pertama menghampiri dan berada tepat di belakang tetua Sukiyan Setelah semuanya berkumpul tetua meminta mereka untuk tetap mengikutinya dan jangan berjalan sendiri-sendiri Mereka pun berjalan menuju ke tempat yang belum pernah mereka lewati termasuk juga dengan Ziyan, Lin Xiaoyan, dan Liu Qing Setelah melewati beberapa ruangan dengan penjagaan yang ketat akhirnya mereka pun sampai di ruangan kosong Xiaoyan pun melihat sekeliling hingga tatapannya berhenti di tengah ruangan yang terdapat lubang hitam Tetua Suk lanjut meminta mereka semua untuk tetap mengikuti langkahnya Saat melintas lubang hitam Xiaoyan jelas merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya Tetua pun melambaikan tangan kemudian dua sosok muncul di hadapan mereka Setelah itu para siswa pun diperintahkan untuk duduk sementara tetua berbicara kepada dua sosok tersebut Tak lama kedua sosok menghampiri lubang dan membentuk segel dari tangannya Seketika aura kuat terpancar memenuhi ruang kosong dan Xiaoyan sangat merasa terkejut Ia tak menyangka bahwa ruangan ini juga dilindungi dengan segel khusus dari para tetua Tak lama cahaya putih bulat keluar dari lubang hitam yang jumlahnya tepat ada 11 biji Tetua Sukian menaikkan tangannya dan seketika cahaya memudar menjadi tak terlihat Lalu ia berkata bahwa ini adalah nyala inti Fallen Heart Flame Ia lanjut berkata bahwa nyala ini sangat sulit untuk didapat dan setiap tahunnya mereka hanya mampu mengumpulkan 4 cahaya Hal ini tidak berguna untuk tingkat doang ke atas namun akan sangat bermanfaat untuk menembus tingkat dari doling ke doang Banyak resiko yang harus ditanggung ketika berlatih dengan ini dan keberuntungan sangat diperlukan dalam prosesnya Ia lanjut menjelaskan tiap 10 orang dari Strong Ranking setidaknya setengah dari mereka mengalami kegagalan Setelah menerima semua penjelasan mereka pun diminta untuk menutup mata dan meningkatkan fokus pada tubuh Akhirnya 11 cahaya api pun terbang menuju kening masing-masing dan menimbulkan ledakan kecil Tak lama tubuh mereka pun bergetar dan kulit memerah terkena panas api yang menempa dalam tubuhnya Tetua pertama memerintahkan kedua tetua untuk menjaga mereka jangan sampai terjadi kegagalan Setelah itu Sukiyan menanyakan mengenai amukan Fallen Heart Flame kepada dua tetua Mereka berkata tidak ada lonjakan yang terjadi selama beberapa hari belakangan ini Kemudian tetua Sukiyan menanyakan perihal segel kepada mereka berdua yang langsung menjawab semuanya telah diperbaiki Mendengar tidak ada nyelonjakan Sukiyan merasa ada yang aneh mengingat beberapa tahun belakangan Fallen Heart Flame sering mengamuk Ia terfikir bahwa mungkin Fallen Heart Flame sedang mengumpulkan kekuatan untuk serangan yang lebih besar Sukiyan lanjut memerintahkan untuk tetap waspada dan jika ada tanda-tanda segera kirim sinyal kepada tetua lain Setelah itu Sukiyan pun pamit untuk pergi ke tingkat bawah dan mengecek situasi di sana Kembali ke siswa yang sedang ditempa Fallen Heart Flame dengan tubuh yang gemetar mengalami kejang-kejang Tak lama seorang siswa mengalami guncangan dan mengeluarkan darah segar di mulutnya Ia pun membuka mata dan tersadar bahwa ia telah gagal dalam proses penempaan Kegagalan seolah berantai hingga dalam beberapa menit total lima orang yang tumbang Kemudian seorang tetua meminta tetua lain untuk menjaga kelima orang yang masih mampu bertahan Sementara ia mengantar yang gagal untuk keluar menara Penempaan masih terus berlanjut dengan lima orang yang mampu bertahan hingga hari ketiga Mereka telah melewati masa sulit dan sedikit lagi akan berhasil Bersamaan ketika mereka akan selesai Tetua pertama di ruangan terbawah mengalami keterkejutan Ia melihat lonjakan magma seperti pusaran air yang sangat besar Ia terkejut dan segera menghampiri lubang hitam kemudian segera melihat ke bawah Lonjakan semakin besar hingga akhirnya itu menjadi sosok piton yang tak terlihat naik ke atas Tetua samar-samar dapat mendengar suara desis piton ketika ia mengampirinya Sosok asli Fallen Heart Flame melihat ke arah tetua pertama yang juga akrab dengan kekuatan besar tersebut Ia berpikir nampaknya Fallen Heart Flame akan menghancurkan segel untuk sekali lagi Tak lama benar saja aura semakin meningkat seiring suhu yang naik dan sosok ular menghantam ke bawah Seketika tetua berteriak mengirim sinyal meminta semua tetua agar segera ke menara pelatihan Sementara itu tekanan kekuatan semakin membesar dan magma naik ke permukaan membawa kekuatan yang sangat dasyat Ledakan pun terjadi beberapa kali hingga akhirnya segel pertama berhasil ditembus Walaupun begitu masih ada beberapa segel lagi yang harus ditempuh untuk Fallen Heart Flame mampu benar-benar keluar Kembali ke 5 orang yang baru saja selesai dari penempaan di tingkat 8 menara Seketika mereka terkejut mendengar gemuruh yang bersamaan dengan teriakan tetua pertama Xiaoyan yang sudah merasakan sesuatu seketika merasa gembira karena akhirnya Fallen Heart Flame meletus Kedua tetua segera memerintahkan mereka untuk pergi keluar menara dan mereka pun segera berbalik Lalu menyusuri jalan yang telah ia lewati ketika masuk Namun Xiaoyan merenung sejenak melihat lubang hitam Dengan bantuan Green Lotus Core Flame Xiaoyan dapat merasakan adanya tekanan kuat di bawah menara Kemudian salah seorang tetua segera memerintahkan Xiaoyan untuk segera pergi dengan yang lainnya Xiaoyan pun tanpa daya menarik Xi'an yang juga berada di sampingnya merasakan penasaran terhadap energi tersebut Mereka pun berjalan melewati lorong dengan diawasi kedua tetua dan setelah pergi kedua tetua dengan cepat menghilang Dalam perjalanan keluar Lin Yan dengan penuh misteri menanyakan apakah Xiaoyan mengetahui yang terjadi di menara Xiaoyan menggelengkan kepala dan membuat Lin Yan terlihat agak sombong ingin memberitahunya Baru saja ia akan berkata Xi'an segera menyela dengan nada jijik bahwa itu adalah pemberontakan api di bawah menara Ia menambahkan bahwa hal itu sudah terjadi sejak lama dan baru kali ini menjadi lebih besar Xiaoyan tersenyum ketika mendengar ini dan tak menyangka Xi'an juga tahu mengenai api yang disegel di bawah menara Singkat cerita mereka pun hampir sampai keluar menara sebelum akhirnya tatapan Xiaoyan melihat ke arah lubang hitam Kegelapan yang tadinya pekat sekarang memancarkan sedikit warna merah dari dalamnya Xiaoyan terfikir bahwa lubang gelap tersebut menembus dari bawah hingga ke atas dengan dilapisi segel dari masing-masing tingkat Sepertinya jika terjadi ledakan maka tidak akan mengakibatkan kerusakan besar pada ruangan di tiap tingkat Energi akan terus naik ke atas mengikuti jalur dari segel yang telah dibuat Dibutuhkan banyak energi yang sangat besar untuk menghancurkan segel sebelum akhirnya Fallen Heart Flame dapat benar-benar keluar Dengan begitu ketika ia berhasil keluar dapat dipastikan kekuatannya akan melemah Setelah itu Xiaoyan pun dengan berat hati mengikuti mereka semua untuk segera keluar dari menara Tak lama setelah mereka pergi tiba-tiba ledakan besar terdengar membuat mereka semua seketika terkejut Cairan merah segera naik ditahan segel namun tak bertahan lama kekuatan berhasil meneroboh segel dan berputar di sekeliling menara Ledakan besar beberapa kali terjadi namun masih belum dapat menembus segel penghalang Magma semakin surut seperti menghimpun kekuatan baru untuk dapat menghancurkan segel Melihat hal itu Xiaoyan pun bertanya pada Yao Lao dalam hatinya Apa yang harus ia lakukan mengingat kekuatan yang sangat dasyat di depan matanya tidak mungkin dapat ia hadapi Yao Lao meminta Xiaoyan untuk tetap menunggu para tetua menghadapi Fallen Heart Flame Tak lama beberapa tetua datang dan dengan keras memperingatkan mereka semua untuk segera pergi Begitupun dengan tetua pertama yang berkata segel tidak akan bertahan lama dan meminta semua tetua untuk ikut dengannya Saat melewati kelompok Xiaoyan, ia dengan tegas memerintahkan semuanya untuk menjauh demi keselamatan masing-masing Mereka pun segera mundur mengikuti instruksi dari tetua pertama Xiaoyan berdiri di lereng bukit menatap ke arah menara di mana ada 20 orang yang terbang dengan sayap doki mengelilingi menara Tak lama ledakan super besar pun terjadi menghancurkan menara dan magma segera keluar Tak lama Piton tak terlihat melonjak ke langit merasakan kebebasan yang telah lama tidak ia rasakan Dengan kecerdasan seperti manusia, kegembiraan terlintas di mata si Piton Seketika tetua pertama memerintahkan tetua lain untuk membuat segel perlindungan sekaligus menahan si Piton Xiaoyan dari kejauhan dapat merasakan bahwa sudah saatnya mereka untuk bertarung Tak lama setelahnya si Piton pun mengeluarkan desis dibarengi dengan kekuatan yang sangat dahsyat Xiaoyan yang berada cukup jauh segera bersembunyi di balik batu yang dialiri magma Green Lotus Core Flame membungkus tubuhnya hingga magma tidak dapat menembus Selain itu dengan panasnya ia dapat menyamarkan lokasi dari deteksi si Piton Di sisi lain di kota Feng yang berada di sudut Black Corner region terdapat rumah bambu dengan pria yang duduk bersila Kota Feng sendiri dibuat khusus untuk menghormati kaisar obat Han Feng karena kemampuan pemurniannya Alchemis tingkat 6 akan disegani oleh Do Huang bahkan Do Zhong sekalipun Pria yang duduk bersila akhirnya mengangkatkan kepalanya merasakan energi kuat di sebelah utara yang jauh Seketika ia menjentikan jari dan gelombang berwarna biru gelap muncul menyelimuti tubuhnya Panas yang keluar dari cahaya tersebut tidak diragukan lagi adalah api surgawi yang dimiliki pria bernama Han Feng Tak lama ia memanggil seseorang kemudian memberikan tugas kepada orang tersebut Han Feng memberikan token emas kemudian memerintahkan si pria untuk mengundang beberapa orang Ia meminta ketua sekte api tanah, sekte delapan gerbang, dan sekte darah untuk datang membantunya Setelah itu Han Feng terlihat senang dengan kemunculan api surgawi yang ternyata berada di Janan Ia berniat untuk mendapatkan dan menelan api surgawi yang kedua ke dalam tubuhnya Ia pun tertawa hingga akhirnya ekspresinya seketika berubah setelah batuk yang intens Ia berkata andai saja orang tua itu memberikan mantra api ketika ia berlatih maka semua ini akan baik-baik saja Ia teringat perkataan orang tua tersebut yang menyebut Han Feng memiliki fikiran yang tidak lurus Ia seketika kesal dan berkata bahwa bakat pemurnian pilnya lebih kuat daripada orang tua tersebut Setelah itu ia mulai mengatur nafas dan menjadi sedikit tenang dengan kebencian yang masih terlihat Kembali ke pertarungan Piton dan para tetua yang masih berlanjut dengan ledakan yang semakin intens Dari banyaknya benturan dapat terlihat bahwa tetua kewalahan hingga di benturan terakhir Tetua pertama mendapat efek lebih besar benar-benar telah kelelahan Xiaoyan memperhatikan para tetua yang memuntahkan darah dan mundur satu persatu akibat serangan si Piton Xiaoyan pun sekali lagi bertanya kepada Ya Allah kapan ia harus bertindak Ya Allah hanya berkata untuk tidak perlu gelisah karena ia merasakan adanya kelompok besar aura datang dari arah timur Xiaoyan terkejut dan tatapannya segera menuju ke langit Lalu tak lama benar saja terlihat beberapa orang yang mendekat Kemudian salah seorang berkata mudah-mudahan mereka tidak datang terlambat Xiaoyan terkejut setelah melihat bahwa itu adalah tetua Hogan bersama beberapa tetua lain Tetua pertama segera menghela nafas lega karena bantuan telah datang Kembali ke tetua Hogan yang memerintahkan tetua lain untuk bertukar dengan tetua yang kelelahan Mereka pun segera mengambil posisi dan membentuk segel bergantian dengan tetua yang kehabisan tenaga Walaupun tetua akademi luar sedikit lemah namun mereka memiliki pertahanan segel yang cukup kuat Tak lama Hogan berkata kekuatan piton harus segera ditekan dan jika tidak ia khawatir tak akan sanggup menahannya lebih lama Xiaoyan mengangguk dan berkata seharusnya serangan piton akan semakin melemah mengingat sudah banyak tenaga yang dikeluarkan Sementara itu Xiaoyan akan memulihkan diri bersiap untuk serangan berikutnya Hogan pun mengangguk dan mempersilahkan para tetua akademi dalam untuk memulihkan diri Tak lama setelah itu Xiaoyan bangkit kemudian meminta semua tetua dan instruktur untuk menggabungkan kekuatan Mereka pun segera mencari posisi masing-masing Sementara instruktur yang tak bisa terbang mengambil posisi berdiri di atas pohon menyalurkan doki Dengan aba-aba dari Xiaoyan mereka pun melepas doki secara bersamaan membentuk segel sekaligus menyerang si piton Seketika hantaman keras terjadi dan si piton terlihat marah kemudian bersiap membalas Hogan memperingatkan tetua akademi luar untuk bersiap dengan hantaman yang datang Piton pun berputar-putar kemudian melesat ke langit menghantam penghalang Mereka sedikit terguncang kemudian Sukian sekali lagi memerintahkan semuanya secara bersamaan menekan segel Hogan mengangguk dan dengan instruksi tetua Sukian semuanya sekali lagi mengalirkan doki Membentuk segel yang menekan si piton kembali ke menara Melihat hal itu Xiaoyan panik dan bertanya kepada Yaolau apakah Fallen Heart Flame berhasil ditekan Yaolau tertawa kecil dan meminta Xiaoyan untuk tetap tenang Takkan mudah menekan Fallen Heart Flame terlebih ada beberapa kelompok yang tertarik oleh kekuatan Fallen Heart Flame Xiaoyan pun seketika menduga bahwa orang-orang itu pasti berasal dari Black Corner Region Kembali ke tetua Sukian yang sedikit lega karena Fallen Heart Flame berhasil ditekan Tak lama terdengar suara yang berkata sungguh tak terduga akademi Jianan menyembunyikan api surgawi Suara itu lanjut berkata bahwa tetua Sukian benar-benar bisa menyimpan rahasia dengan sangat baik Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati